Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Info hari ini terkini untuk Malaysia Mungkin Samsul Iskandar di Bagan Datuk bukan Taufik Ismail Berita daripada Malaysia kini Hasrat pengasas bersama Kumpulan Reformasi Politik Gerak independen Taufik Ismail untuk menjadi calon Pakatan Harapan di Bagan Datuk Kerusi yang dipegang Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi Mungkin tidak akan diterima menurut naib Presiden PKR Chang Li Kang Memandangkan permohonan Taufik boleh dikira di saat akhir Agak sukar untuk ia diterima sekarang Buat masa sekarang, PKR mungkin akan meletakkan Samsul Iskandar Muhammad Akin di Bagan Datuk Kata Chang kepada Malaysia kini Samsul Iskandar adalah penyandang kerusi Parlimen Hang Tuah Jaya Dia menang di situ selepas menewaskan bekas Kota Menteri Melaka Muhammad Ali Rustam Dengan perbezaan 8.640 undi pada PRU 2018 Menurut Chang, dia setakat ini belum melihat Taufik Membuat sebarang permohonan rasmi berkenaan hasratnya itu Saya tak tahu jika Taufik ada buat permohonan itu Kepada mana-mana pemimpin dan dalam PKR Tapi saya boleh beritahu yang kepimpinan pusat tidak pernah membincangkannya Chang merupakan antara pemimpin PKR yang terlibat dalam merundingan kerusi dalam Pakatan Harapan Taufik ketika dihubung pula berkata Dia telah membuat permohonan itu kepada beberapa pemimpin Pakatan Harapan Setakat ini Lim Kits yang beri respon positif Dan Presiden PKR Anwar Ibrahim juga sudah terima Tetapi setakat ini dia belum beri respon Kami akan tunggu untuk Anwar dan Amanah beri respon Anwar adalah pemimpin yang tanda tangan watika pelanconan Pencalonan Kata anak sulung timbalan Perdana Menteri Kedua Alayarham Dr. Ismail Abdul Rahman Menurut Taufik Jika Pakatan Harapan tidak menerima permohonannya Dia akan bertanding sebagai calon bebas dalam PRU 15 Dia pernah menjadi ahli parlimen Sungai Benut sebelum meninggalkan Amno Pada 1987 Ketika menyatakan hasrat itu pada 23 Oktober yang lalu Taufik berkata Ia bagi mengelakkan perpecahan undi antara dia dan calon gabungan itu Untuk mengelakkan undi berpecah dalam mengejar matlamat yang sama Saya menawarkan pencalonan saya kepada Pakatan Harapan Sebagai calon di bawah logo mereka Awal tahun ini GI mengumumkan barisan calon PRU 15 Pilihan raya umum ke-15 Bagi kerusi Parlimen Subang Petaling Jaya Wangsa Maju Kota Kinabalu Dan Batu Kesemua kerusi Kesemua kerusi berkenaan dimenangi Pakatan Harapan Pada pilihan raya umum tahun 2018 yang lalu Empat daripada kerusi itu Dimenangi oleh PKR Manakala dua kerusi lagi dimenangi oleh DAP P. Prabakaran yang menang di Batu Atas tiket bebas pada PRU Telah menyertai PKR Mungkin Sam Sulis Kandar di bagan datu Bukan Taufik Ismail Hasrat pengasas bersama Kumpulan reformasi politik Gerak independen Taufik Ismail untuk menjadikan calon Pakatan Harapan Di bagan datu Kerusi yang dipegang Presiden UMNO Ahmad Zaidamidi Mungkin tidak akan diterima Menurut Naib Presiden PKR Chang Li Kang Memandangkan permohonan Taufik Bila dikira di saat akhir Agak sukar untuk ia diterima sekarang Sam Sulis Kandar adalah penyandang Kerusi Parlimen Hang Tuajaya Dia menang di situ Selepas menewaskan bekas Ketua Menteri Melaka Muhammad Ali Rustam Dengan perbezaan undi 8.640 Pada PRU 2018 Menurut Chang Dia setakat ini Belum melihat Taufik Membuat sebarang permohonan rasmi Berkenaan hasratnya itu Saya tak tahu Jika Taufik ada buat permohonan itu Kepada mana-mana pemimpin dalam PKR Tapi saya boleh beritahu Yang kepimpinan pusat Tidak pernah membincangkannya Halo Malaysia Salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Ada satu berita tergempar Yang diumumkan Dari media Yang mengatakan Bahwa Mahathir dan Anwar Boleh bekerjasama Dan kerjasama ini Pasti Adalah kerjasama yang terbaik Dan pasti Pasti mencapai kemenangan Pada PRU 15 nanti Tuan-tuan dan puan-puan Adakah Setelah Anwar mengeluarkan kenyataan Bahwa beliau ini Tolak Mahathir Tolak GTA Tolak kerjasama dengan Gerakan Tanah Air Tapi Menurut Berita ini Artikel ini Yang mengatakan Kerjasama Mahathir dan Anwar Adalah Yang terbaik Mereka sebenarnya Saling memerlukan Benarkah Anwar ini Memerlukan Mahathir Benarkah Anwar ini Sangat memerlukan Mahathir Kalau kita lihat Mahathir yang sangat Memerlukan Anwar Pada ketika ini Ada juga yang cakap Ada juga yang kata Mahathir Hanya ingin Bersama dengan Gabungan-gabungan Yang lain Pembangkang yang lain Untuk menyelamatkan Diri beliau sendiri Tapi Ada satu berita hari ini Yang mengatakan Anwar Mahathir dan Anwar Saling memerlukan Nah Kata penganalisis Berita sepenuhnya Gandingan bekas mentor Dan anak didik Dokter Mahathir Muhammad Dan juga Anwar Ibrahim Adalah pasangan ideal Sebagai Gandingan terakhir Karena mereka ini Saling memerlukan Sekali lagi Demi menewaskan Barisan Nasional Pada PRU kelima belas Akan datang Menurut Penganalisis politik Bagaimanapun Seorang lagi Pemerhati politik Berpendapat Bahwa Mahathir yang kini Berusia 97 tahun itu Hanya akan menjadi Liability Kepada Pakatan Harapan Kerana pengaruhnya Yang semakin pudar Bercakap Kepada Malaysia Kini Pensyarah Universiti Utara Malaysia Muhammad Azizuddin Muhammad Sani Berkata Adalah Bagus Bagi pihak Yang saling Bermusuhan Untuk melupakan Persengketaan Dan bersatu Semula Untuk menjatuhkan Barisan Nasional Serta Perikatan Nasional Mengambil Maklum Bahwa Pakatan Harapan Masih Mampu Meraih undi Malaysia Di kerusi bandar Tetapi Tidak begitu Banyak Berbanding Di kawasan Luar bandar Azizuddin Berkata Mahathir Boleh menghulurkan Bantuan Maksudnya Untuk bandar Untuk Kerusi bandar Kita boleh Lihat Anwar Mungkin Lebih Berpengaruh Influensinya Lebih kuat Tetapi Untuk Kawasan Luar bandar Yang berkata Mahathir Boleh menghulurkan Bantuan Untuk Pakatan Harapan Itu adalah Menurut Penganalisis Politik Mahathir Masih ada Pengaruh Di kawasan Pedalaman Melayu Dan Golongan Tua Masih Mahukan Dia Dia Boleh dapat Undi Daripada Golongan Ini Satu-satunya Perkara Yang perlu Dilakukan Sekarang Ialah Mereka Anwar Dan Mahathir Antara Lainnya Adalah Bersama-sama Untuk Berkompromi Mengenai Strategi Penganalisis Politik Itu Berkata Dia Tidak Jelas Dengan Pandangan Pihak Yang Enggan Kerjasama Antara Kedua-dua Tokoh Itu Kerana Menurutnya Anwar Dan Mahathir Tidak Semestinya Menyertai Pilihan Raya Sebagai Gabungan Tetapi Masih Boleh Membentuk Kerjasama Ataupun Perjanjian Tidak Tidak Tidak